Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel, jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Ya'kob alaihi salam, jadi Nabi Ya'kob sendiri itu bergelar Israel yang artinya adalah kekasih Allah dan dia punya 12 anak, salah satunya teman-teman pasti sudah tahu, jadi ada 12 anak dari 4 istri, jadi dari 4 istri ada 12 anak yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf, itu adalah anak daripada Nabi Ya'kob. Nabi Yusuf dan sebelah saudaranya yang lain, itu mereka yang disebut dengan Bani Israel, dan kita sudah tahu juga Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir, lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir, lalu beranak pinak di sana, singkat cerita kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun, lalu Fir'aun itu didatangin oleh Nabi Musa dan Harun, maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede, inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin, jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin, maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Tapi orang-orang Yahudi kan gak mau masuk Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka malah ngeceh, mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa, sampai mereka menyakiti Nabi Musa, gitu kan ya, sampai Nabi Musa berkata, 5 tu'zunani, gitu kan ya, kenapa engkau menyakiti aku? Dengan apa? Ya memaasyiati Nabi Musa, tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, lalu kemudian mereka ogah-ogahan ikut Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mu'jizat, dan sudah mengurus mereka, tapi ketika mereka diminta untuk berperang, masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT, Mereka malah bilang, gak deh, makasih, kami gak mau ikut-ikutan, kami ngeri ngeliat orang-orang yang ada di sana, udah kamu aja yang perang sama Tuhanmu, kami gak mau ikut-ikutan, kami disini duduk-duduk aja lah, nah, karena itulah Allah murka kepada mereka, dan Allah menyesatkan mereka sebanyak 4 masa, mereka gak bisa masuk ke sana, dan mereka bisa masuk ketika zamannya nanti Yusha bin Nun, yang melanjutkan pengurusan terhadap Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, dan itu pun mereka gak berhenti buat masalah, mereka malah kemudian ingkar terhadap perintah Allah, Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah, mereka malah membuat olok-olokan terhadap para Nabi, dan seterusnya, dan singkat cerita lagi, Yusha bin Nun ini membagi tanah terjanji, tanah Filistin itu menjadi 12 bagian, yaitu adalah merujuk pada 12 Bani Israel, atau 12 anak-anak Nabi Yaakub, sedangkan Yusha bin Nun sendiri itu menjadi sebuah penengah diantara mereka untuk memerintah mereka, karena memang urusan mereka senantiasa diurus oleh para Nabi, tapi ya itulah, bukan Yahudi kalau gak bikin masalah, mereka bikin masalah lagi, mereka terpecah lagi, ribut lagi, dan akhirnya terbagi dua wilayah, wilayah pertama itu ada kerajaan Israel yang ada di utara, wilayah kedua namanya kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan, jadi kalau misalnya kerajaan Israel ini mereka punya ibu kota namanya Samaria, sedangkan ibu kotanya kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem, seperti yang sudah kita tahu dan kita sudah ceritakan tadi, dan ini mereka terus-menerus berselisih dan konflik satu sama lain, terus-menerus konflik, terus-menerus konflik, sampai akhirnya ada satu kerajaan, namanya kerajaan Assyria, itu menaklukkan kerajaan Israel yang ada di utara, nah jadi teman-teman sekalian, pada tahun 722, ini kerajaan Assyria, 722 sebelum masehi ya, kerajaan Assyria ini menaklukkan wilayah bagian utara, yaitu adalah kerajaan Israel, dan ketika dia mau menaklukkan kerajaan Yehuda, maka kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan sama kerajaan Babylonia, jadi diserang sama kerajaan Babylonia, yang rajanya sangat terkenal, namanya Nebuchadnezzar, gitu kan ya, bukhtanasir kalau dalam bahasa Arabnya, nah lalu kemudian Nebuchadnezzar ini melakukan juga penaklukan terhadap kerajaan Yehuda pada tahun 597, dan pada tahun berikutnya, 596 sebelum masehi, maka Haikal Suleiman itu dihancurkan, jadi, apa ya, kompleks Masjidil Akso itu, yang sudah dibuat Haikal sama Nabi Suleiman itu, itu dihancurkan sama orang-orang Babylonia, Nebuchadnezzar, dan setelah itu orang-orang Yahudi itu dibawa ke Babylonia semuanya, disitulah banyak sekali orang-orang Yahudi yang hilang, kenapa? ada yang terbunuh, ada yang dibawa sebagai budak pergi ke Babylonia, dan mereka disana cukup lama, sampai akhirnya kerajaan Babylonia dikalain oleh kerajaan Persia, nah, jadi kerajaan Persia pada tahun 539 menyerbu Babylonia, lalu kemudian Raja Sirus ini mengembalikan orang-orang Yahudi ke daerah mereka, dan mempersilahkan mereka untuk membangun kembali Haikal Suleiman, yang diselesaikan pada tahun 516 sebelum masehi, pada masa pemerintahnya Darius Agung, nah, jadi ini terus-menerus-menerus dilakukan, tapi gak berhenti sampai di situ, orang-orang Yahudi tetap lagi kemudian bikin masalah, sampai akhirnya Romawi yang menguasai mereka, dan ketika Romawi yang menguasai mereka itu, Titus pada tahun 70 masehi, itu meratakan kembali Haikal Suleiman, jadi dua kali Haikal Suleiman itu hancur, yaitu adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Suleiman, itu hancur pertama adalah pada tahun 596 sebelum masehi, oleh Nebuchadnezzar atau oleh Babylonia, yang kedua oleh Titus pada tahun 70 masehi, ini juga diratakan kembali, jadi ini gak ada urusan dengan kaum muslimin, dan kembali lagi, setelah ini mereka diusir semua dari tanah terjanji itu, karena mereka itu bikin selalu masalah, membuat situasi jadi gak bagus, dan senantiasa melakukan pemberontakan-pemberontakan, maka orang-orang Romawi ngusir seluruh orang-orang Yahudi dari tanah terjanji mereka itu, itulah kedua kalinya mereka diusir, pertama kalinya mereka dijadiin Buddha ke Babylonia, yang kedua mereka diusir dari tanah terjanji oleh orang-orang Romawi, jadi gak ada urusan dengan orang-orang muslim,